Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Walid Umar Pada video mikrotik Dimana pada video kali ini Kita sama-sama akan membahas Terkait salah satu Tool Atau salah satu fitur Yang dapat kita gunakan untuk melakukan Pemblokiran ya Terhadap akses internet Terutama untuk beberapa service Yang kita tidak inginkan Untuk diakses pada jam-jam tertentu ya Dalam hal ini kita akan membahas Bagaimana caranya untuk melakukan Pemblokiran terhadap Game-game online Terhadap game-game online pada jam kerja Biasanya Teknik ini Sangat dibutuhkan Untuk tempat-tempat seperti kantor Seperti sekolah Dimana kita dapat melakukan Pemblokiran ya Akses internet terhadap akses-akses Terhadap game-game online Yang saat ini sangat Banyak sekali Hal ini dapat kita lakukan Dengan berbagai teknik Jadi teknik yang pertama Kita akan melakukan proses Analisis dulu Analisis dulu Kira-kira game apa yang sering dimainkan Jadi kita akan menggunakan Tool Torch Dan kita akan dapat mengetahui Port jaringan apa Protokol apa yang digunakan oleh game tersebut Setelah kita mengetahui informasi Tentang port Kita bisa langsung Melakukan proses Konfigurasi pada menu firewall Dimana yang pertama Kita akan Melakukan Pembuatan address list Untuk IP-IP dari server-server game Berdasarkan port yang diakses Jadi ketika address list Setelah terbentuk Kita sudah bisa langsung Melakukan proses Blokking Blokking terhadap Port-port tersebut Untuk lebih jelasnya Kita bisa langsung Memulai proses Uji coba Untuk Pemblokiran Akses terhadap game Pada jam-jam Waktu yang kita inginkan Oke langsung saja Kita mulai proses konfigurasinya Oke langsung saja Kita mulai proses konfigurasinya Disini kita bisa lihat Kita akan Koneksikan Wireless kita Kita buat Security profilnya dulu Kita buat Jangan lupa centang Untuk Encryption Cheapernya Kita koneksikan Kita scan ya Kita lakukan scan Kita coba start Kita connect ke Wireless Oke Jangan lupa ubah Di bagian Security profilnya Kita ubah ke Profil 1 Terus kita setting IP address Di WLAN 1 Nah arunya Sudah dapat IP address Dynamicnya Oke sudah connect ya Selanjutnya Kita akan Buat Interface Virtualnya Hotspot Kantor Misalnya Kantor Hotspot Sekolah Kita oke Nah arunya Wifi nya Atau SSID nya Itu biasanya Arunya sudah tampil Kalau kita lihat Sini Oke Hotspot Sekolah Kita ubah Hotspot Sekolah Atau kantor Ya Ubah Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita buatkan IP address Untuk Hotspot Tersebut Oke Kita buatkan IP address Kita setting Ke WLAN 2 Kita Tambahkan DHCP Setup NUT nya Oke Oke Selesai Selanjutnya Kita tinggal Buatkan NUT nya Oke Out interface nya Tersatu Action nya Masurid Oke Harusnya Ketika kita Connect ke Wireless nya Sudah dapat Internet ya Harusnya sudah bisa Connect ke Internet Kita tes Oke Sudah bisa Connect ke Internet Oke Selanjutnya Kita akan Coba untuk Melakukan Filtering Untuk Pertama kali Kita Kita bisa Melakukan Torch Kita bisa Melakukan Torch Untuk Menganalisa Penggunaan Port Game Jadi kita Aktifkan Fitur Protokol nya Dan Port nya Jadi kita Koneksikan Device kita Ke Wireless nya Oke Kita Connect Oke Kita Connect Biasanya Ketika ada Device yang Connect Pada DHCP server Biasanya ada Respon Oke Sudah ada Redmi Note 3 Yang Connect Selanjutnya Kita bisa IP nya 12.12.12.12.29 Kita bisa Coba Jalankan Game Kita coba Jalankan Game Disini Oke Kita akan Coba Jalankan MOBA MOBA LEGEND nya Kita lihat Menggunakan Port berapa Untuk MOBA nya Oke Kita Tinggal Start lagi Jadi Kita akan Melakukan Analisa Kita akan Melakukan Analisa Terhadap Port yang Digunakan Oleh si MOBA LEGEND Tinggal Menunggu Ya Oke 443 Oke Ini Port nya 321 Kita catat Dulu 321 300 102 Oke Nah Berdasarkan Dari Informasi Yang Kita Dapatkan Dari Torch Kita Bisa Langsung Memulai Proses Filtering Ada Juga 801 Oke 801 Oke Selanjutnya Kita bisa Langsung Melakukan Proses Pembuatan Rule Pada Firewall Kita Buat Rule Pertama Untuk Mendaftarkan Seluruh Protokolnya Kita Setting TCP DST Port nya Kita Buat 1004 Dulu In Interface nya Kita Setting WLAN 2 Action nya Kita Add DST DST nya Itu IP Mobile Legend Oke Bang Bang Apply Oke Kita Bisa Kita Tinggal Copy Copy Dan Kita Pastikan Atau Kita Copy Port Dari Si Mobile Legend nya Oke Kita Copy Oke Kita Copy Lagi Oke Action nya Ada DST Oke Sudah Sudah Mulai Jalan Trafic nya Kita Bisa Lihat Di Address List Sudah Ada IP Address Yang Terdaftar Selanjutnya Kita Tinggal Drop DST Address List IP Mobile Legend Kita Drop Yang Yang Masuk Dari WLAN 2 Oke Oke Nah ini Sudah Mulai Kelihatan Ya IP Address nya Sudah Mulai Kelihatan Selanjutnya Kita Tinggal Tutup Aplikasinya Dan kita Coba Koneksikan Kita Buka Lagi Aplikasinya Apakah Masih Bisa Diakses Untuk Kelayanan Atau Aplikasinya Oke Oke Ini bisa Kita Lihat Dan Teman Teman Juga Bisa Lihat Traffic nya Harusnya Layanan Atau Aplikasinya Sudah Sudah Tidak Bisa Terbuka Oke Ini Prosesnya Jadi Agak Lama Karena Seluruh Paket Yang Akan Di Load Dari Server Si Mobile Legend Sudah Di Drop Menggunakan Firewall Yang Setelah Kita Buat Nah Selanjutnya Bagaimana Ketika Kita Ingin Membuat Penjadualan Jadi Dari Jam 8 Sampai Jam 5 Internet Untuk Akses Game Itu Mati Atau Kita Shut Down Dan Dari Jam Dan Jam Jam Lainnya Itu Free Ini Tidak Bisa Cloud Sama Sekali Hanya Stuck Di Welcome Screen Loading Screen Selanjutnya Kita Bisa Setting Setting Kita Tinggal Tambahkan Parameter Time Misalnya Dari Hari Sabtu Dan Hari Minggu Kan Libur Jadi Kita Mulai Dari Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Kita Setting Dari Jam 8 Sampai Jam Oke Sampai Jam 7 Ya Oke Disini Kita Bisa Setting Jam Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 15 30 Oke Kita Bisa Apply Dan Rollnya Saat Ini Tidak Aktif Dan Kita Bisa Lihat Loading Screen Game Jika Timenya Tidak Aktif Itu Bisa Jalan Karena Saat Ini Sudah Jam 20 20 Lewat 46 Dan Seluruh Informasi Tentang Game Sedang Diload Jadi Ketika Masuk Ke Zona Waktu Yang Diblok Aplikasi Atau Game Mobile Legend Tidak Bisa Kita Gunakan Jadi Bisa Kita Lihat Pada Mikrotik Ada Inactive Time Oke Ini Bisa Diakses Oke Ya Bisa Diload Bisa Diload Kita Bisa Lihat Oke Dan Ketika Kita Ubah Waktunya Kita Hapus Parameter Waktunya Kita Disable Ini Biasanya Dia akan Aktif Kembali Ya Akan Aktif Kembali Dan Cukup Mudah Ya Kita Setting 0 0 1 D Punya Aktif Oke Kita Oke Nah Ini sudah Masuk Active Time Dan Kita Coba Tutup Lagi Coba Tutup Lagi Aplikasinya Kita Coba Tutup Lagi Oke Ini sudah Tidak Bisa Diakses Harusnya Sudah Tidak Bisa Diakses Jadi Kita Bisa Lihat Traffic Dari Drop nya Statistik Oke Ya Ya Kita Bisa Diakses Ketika Rule Firewall Sudah Kita Aktifkan Oke Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sekian Video Tutorial Kali ini Semoga Konten Atau Informasi Dari Video Kali ini Bermanfaat Jika Ada Masukan Saran Terkait Konten Konten Atau Informasi Yang Kita Bahas Pada Video Selanjutnya Silahkan Berikan Komentar Dan Dukung Kami Dengan Melakukan Like Share And Subscribe Sub indo by broth3rmax